Halo Sobat Alpateknik Jumpa lagi dengan saya Rafael Kali ini saya akan Membagikan bagaimana Cara memperbaiki Rice Cooker Atau Magicom Yang keluhannya Kalau memasak nasi Nasinya menjadi Gosong Oke langsung saja Kita perbaiki Oke pertama kita bongkar dulu Kita tagel Oke Sobat Alpateknik Kita sudah bongkar Seperti ini penampakan dalamnya Mungkin bagi Anda yang Baru pertama kali membongkar Dan belum mengerti beberapa komponen di dalamnya Saya akan jelaskan sedikit Yang pertama adalah Elemen pemanas utama Ya ini Kalau di dalam seperti ini Yang lingkaran ini Adalah elemen Pemanas utama Fungsi untuk Memasak nasi yaitu panasnya dari situ Yang kedua adalah Suite atau saklar Fungsinya untuk memindah-mindah Tegangan Ke Elemen pemanas utama Maupun ke Elemen pemanas Samping Ya Elemen pemanas penghangat maksud saya Ya disini Disamping sini ada Elemen pemanas Penghangat Begitu juga Ditutup sini ada Elemen penghangat Ya Lalu ada Termostat Ini Bentuknya seperti ini Ya termostat Juga disini ada termostat Pembatas Panas Untuk Elemen penghangat Ya disini Lalu LED lampu depan Atau panel depan Oke Langsung saja Terusakan seperti itu Yaitu nasi gosong Biasanya disebabkan Rusaknya Ini Termostat Termostat Langsung saja kita ganti Bagaimana cara gantinya Pertama Kita Kita lepas dulu Kuncinya Disini Dituas ini Dengan cara Ya dibengkokkan Nah Pengaitnya dibengkokkan Seperti ini Ya Mengukuti Bentuk lubang sini Lubang penguncinya Nampas Lalu tinggal Penguncinya Yang samping sini Kita tekan saja Lihat Sudah terlepas Oke Kerusakan nasi gosong Umumnya Diakibatkan Rusaknya Termostat Karena Termostat ini Mungkin Sudah Tidak Presisi lagi Dalam membaca Panas Oke Langsung saja Kita ganti Ini Cara masangnya pun Kita tadi Bengkokkan dulu Ya ini Penguncinya yang ini Kita bengkokkan Bagi bentuk Seperti ini Nah Seperti Langsung saja Kita masukkan dari atas Selamat menikmati 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 lalu kita mode memasak, caranya kita tekan termostat ke bawah lalu tuasnya kita on-kan ke mode memasak ya, ini mode memasak seharusnya elemen pemanas utama yang di tengah ini untuk beberapa saat langsung panas oke elemen pemanas utama tengah sini sudah panas berarti menandakan elemen ini bekerja, sudah bekerja termasuk tuasnya, lalu kita tinggal cek bagian samping sini apakah hangat dan tutupnya juga jika bagian sini hangat, tutupnya pun hangat berarti elemen penghangat samping sini dan tutup, sudah bekerja berarti tinggal kita merapikan kembali kita coba apakah kita coba untuk memasak nasi apakah permasalahannya masih sama atau tidak kemungkinan besar masalah sudah teratasi oke oke, kita kembalikan lagi seperti semula oke, begitu saja rekan-rekan cara memperbaiki cara memperbaiki magic jar atau penanak nasi atau rice cooker yang keluhannya yaitu nasi gosong oke, jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan Anda ingin membagikan kepada orang lain silakan bagikan agar ilmunya bermanfaat bagi banyak orang agar juga orang banyak dapat mereparasi sendiri jika ada kerusakan dengan keluhan yang sama oke, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung vlog saya dan saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial lagi dalam perbaikan alat-alat elektronika rumah tangga Anda oke, di video-video yang lainnya silakan Anda ikuti terus jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki magic jar atau magic om yang keluhannya nasi cepat basi atau nasi cepat kering di video-video yang lain oke begitu saja dadah